Di Dusun 3 Tanjung Paon, Desa Bonaidur Salam, Kabupaten Rokan Hulu terbakar. Diduga lahan tersebut sengaja dibakar. Mendapat informasi lahan terbakar, Tim Gabungan Satgas Karhutla Rokan Hulu langsung ke lokasi melakukan pemadaman agar ia tidak meluas. Babinsa Koramil 010 Kodim 0313 KPR Peltu MC Tepu mengatakan petugas cukup kesulitan dalam melakukan pemadaman karena lahan tersebut merupakan lahan gabut kering sehingga harus dipadamkan hingga ke dasarnya. Sementara untuk penyebab kebakaran diduga lahan seluas 1 hektare yang terbakar di Dusun 3 Tanjung Paon, Desa Bonaidur Salam, Kecematan Bonaidur Salam sengaja dibakar untuk membuka lahan. Apalagi cuaca di Rokan Hulu beberapa hari terakhir selalu panas terik. Sementara ini hanya dengan lokasi kebakaran ini itu adalah tanahnya, gambut mineral, gambut dan kemudian gambut kering. Jadi hambatannya itu kadang-kadang ya namanya memadamkan di gambut ini setelah kita padamkan apinya tidak nampak di bawah ternyata begitu kita tinggalkan hidup kembali. Makanya dengan semangat kita bersama, Sargasat Rekrisna ya kita laksanakan pemadaman atau pendinginan total sampai betul-betul tidak ada asap di daerah ini. Saat ini petugas dari kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap kebakaran yang diduga sengaja dibakar oleh orang yang tak bertanggung jawab. Muhammad Suhendri, TVR Riau melaporkan.